hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam balik lagi di rasti studio channelnya microstock designer oke di sini saya akan memberikan penjelasan yaitu mengenai tools-tools yang ada di Adobe Illustrator baik di sini langsung saja biar saya tidak usah terlalu lama saya sudah buka Adobe Illustrator nya kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa tools yang ada di samping kiri ini yaitu tools tentang tools-tools dasar ya saya di sini ada 10 tools dasar yang saya ringkas yang sering dipakai untuk para desainer pemula bagaimana cara memakainya Mari kita coba dulu ya pertama kita buat artboardnya terlebih dahulu dengan cara klik file kemudian new di sini saya biasanya memakai pixel di sini di setting saya 500x500 pixel oke 500x500 pixel kemudian di sini tools yang akan saya bahas pertama adalah rectangle tool ataupun shape tool di sini ya ini cara melihatnya ada tools apa saja di sini caranya dengan klik kanan di sini ada rectangle tool di sini ada rounded rectangle kemudian ada ellipse tool polygon tool star tool nah di sini saya coba satu-satu dari rectangle tool oke di sini ada apa namanya rectangle atau segi 4 ya di sini teman-teman bisa memakai keyboard yaitu di fungsikan dengan cara klik shift dan alt shift alt ini dia besar ke semua sisi set dia besar ke semua sisi ya kemudian jika shift shift saja dia akan bertemu pada satu sudut klik kemudian shift tahan dia akan satu satu sudutnya dalam artian di sini eh ditahan ya ada pada keyboard ini kemudian klik ini shift alt tahan mouse nya klik kiri klik tahan tarik lebar kesempatan kalau shift shift tahan klik tahan tarik dia akan bertemu pada satu sudut itu berlaku pada semua setnya sini ada ada ronde sama saja di sini kemudian ada ellipse ya kan kemudian di sini ada polygon di sini ada start dan teman paham ya teman paham kemudian yang kedua kalau di sini ada ada teks ya di sini tinggal klik saja di sini di sini ada beberapa teks teman-teman bisa cari saja di sini sesuai type tool di sini tinggal ketikkan tagnya di sini ya kemudian kalau teman-teman pilih teks area pada apa namanya eh serve-nya kemudian di sini ada type-nya di sini harus membuat apa shape-nya terlebih dahulu kemudian di sini vertical ke bawah ini juga sama kemudian ini pada pet dia akan akan apa namanya sesuai dengan pola yang dia buat kemudian touch type tool ini juga sama saja yang pentingnya adalah teks-teksnya ini adalah untuk teks ya kemudian yang ketiga ini juga adalah di sini ada paint brush atau klik B pada keyboard juga bisa nah ini pilih yang ini ini biasanya ini adalah freehand nah di sini juga teman-teman klik kiri tahan nah disini teman-teman di sini dia akan halus harus halus dengan sendirinya ya ini masih kasar kalau dilepas nah dia akan halus dengan sendirinya seperti itu kalau ini apa kalau yang bawah ini block brush toolnya dia nge-block ya lebih lebih besar terang sama dia akan rapi dengan sendirinya juga oke kemudian selanjutnya itu ada pentool nah disini pentool ini saya juga sudah membuatkan tutorialnya nanti bisa di cek di video saya silahkan kunjungi channel saya di sini ada beberapa yang pertama ada pentool oke nah di sini klik satu kali pada keyboard lepas kemudian klik di sini lagi tahan tarik oke lepas klik tahan tarik lepas klik tahan tarik lepas oke sesuai seperti itu ya di sini saya kecilkan kemudian di sini apa ini adalah untuk menambah ancor point tool nah misal di sini ini saya akan jadikan dia dulu ya saya akan jadikan ini sebagai lineart nah ini dibalik saja nah ia akan menjadi pinggirannya saja nah fungsi dari ancor point tool ini apa kita klik coba klik di sini ini dia nambah pet oke di nambah node node nya di sini dia akan nambah ini buat apa nah ini nanti untuk tambahan bisa biar bisa di seperti ini nih ya tuh biar bisa di kayak gini kan seperti itu oke ini sudah nah ini kebalikannya ini untuk menghapus ya klik ini klik yang delete ancor klik di sini untuk menghapusnya ya kan seperti itu kemudian di sini adalah untuk mengubah ke beberapa sisi untuk mengubah ke beberapa sisi tapi dengan ini nya nodenya dia akan bertahan pada tempatnya oke dia akan bertahan pada tempatnya kalau ini enggak kalau ini dia akan berpindah semua se nodenya ya oke kemudian selanjutnya ada nih ini juga sering digunakan free transform kita klik di sini ya kemudian klik di sini dia akan dimiring-miringkan kan dia akan miring untuk apa namanya eh sudut pandang ya kemudian selain itu ada Oh shape builder nah di sini shape builder ini untuk membuat shape ya kan di sini misal saya buat juga di sini ada lingkaran bersinggungan di sini ada lingkaran bersinggungan lagi lingkaran bersinggungan saya akan buat shape builder itu adalah fungsinya untuk membuat shape nya oke dari beberapa shape yang bersinggungan ini di blok semua dulu baru pakai shape builder klik satu kali di sini set nah saya pilih pilih warna warna hijau muda klik kemudian di sini nih ada perhatikan perhatikan ya perhatikan ini di kursornya ini ini ada tanda plus kalau klik di sini maka dia akan menambah menjadi warna hijau oke oke warna hijau oke warna hijau gitu ya nah tapi kalau untuk mengurangi shape nya atau menghapus shape nya pakai ALT ditahan ALT tahan dia akan menjadi minus nih ya ini plus ini akan jadi minus kalau klik ALT apa pencet ALT keyboard nya kemudian saya akan menghapuskan ini misalnya klik jadi minus klik kiri di sini dia hilang plus ini ya kursornya arahkan di sini no block dia udah terus keyboard mencet ALT klik kiri di sini dia hilang begitu juga di sini begitu juga di sini seperti itu oke kemudian setelah itu ada gradient tool gradient tools oke di sini ada gradient tools ya fungsinya untuk apa kalau di klik di sini dia akan tuh jadi gradient oke di sini dia akan menjadi gradient langsung nih saya klik ini kemudian arahkan ke sini tuh dia akan menjadi warna ini nah untuk mengapa namanya merubahnya gimana arahkan ke sini ya arahkan ke garis ini saya ulangi lagi klik ini kemudian arahkan ke yang akan dibuat gradient tools warnanya arahkan ke sini misal kemudian di sini lihat ya arahkan ke sini kemudian klik dua kali pada yang bawah klik dua kali set pakai warna ungu misal set di sini saya juga selesai oke di sini rubah warnanya klik dua kali set warnanya biru tua kemudian untuk mengubah arahnya gimana di sini tarik ke atas klik tarik atas klik tarik ke atas lepas klik tarik ke atas lepas gitu itu untuk mengubah arah gradien setelah itu ada air drop ini untuk menyedot warna oke saya akan cari gambar di sini misal saya akan cari Oh ini misal ada ya ini tadi saya buat desain kaos kecilkan gambarnya ya disini saya ingin apa namanya edit warna dari gambar saya pingin warna hit disini warna hijau disini ini sama seperti warna hitam disini caranya jadi nantikan klik objek yang mau disamakan warnanya ��escara beep disini klik kiri set habis itu link ay I drop Kemudian arahkan ke warna yang akan disedot nah dia akan sangatحib oke dari kan dengan ini Hai setting setelahwalk habis itu kita arahkan ke sini nah ini saya mau buat warna Merahnya sama dengan ini caranya klik yang akan disamakan warnanya ini mau menjadi warna merah ya sama kayak ini ini di klik dulu klik a drop kemudian arahkan ke warna merah oke selesai ataupun mau menyerap warna gradient nah maka kita selek simple dulu netralkan habis itu klik yang mau dirubah warnanya saya akan menyedotnya dari sini klik a drop klik c selesai kemudian kalau mau ubah arah warnanya gimana langsung klik gradient arahkan set set dia akan merubah arah seperti itu ya oke kemudian setelah itu ada nih namanya direct selection tool misal ini adalah untuk mengubah bentuk misal saya klik ini dulu ya ini di klik kemudian saya akan ubah klik direct selection tool oke saya perbesar di sini klik ini nodenya atau ancornya ancor point klik di sini nah di sini ada lihat di sini ada beberapa tarikan-tarikan di sini nah ini kalau di klik tarik nah di sini dia akan berubah nah panjangkan nah seperti ini klik ini kemudian arahkan seperti itu bisa atau teman-teman mau merubah lengkungannya klik di sini di sini tarik nah seperti itu ya kemudian di sini klik kanan ada beberapa group selection tool ini untuk group menggroupin oke ini dengan ini ya dengan ini gitu oke sudah apa namanya lengkap 10 ya sudah lengkap 10 tools yang kita bahas pada malam hari ini jadi silahkan teman-teman bisa praktekkan secara seksama kalau dari tutorial ini terlalu cepat teman-teman bisa ulang-ulang lagi video ini sampai teman-teman bisa apabila ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar apabila bermanfaat silahkan like share jangan lupa untuk subscribe biar tidak ketinggalan tutorial-tutorial desain dan juga microstock di dunia perdesain oke cukup sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati